Sebut Mega Ninja dari Indonesia, rivalitas Mega dan Kim Yong-kyung memanas. Fans Pink Spiders minta ke Kim Yong-kyung untuk hentikan Megawati. Pemain Pink Spiders, Lee Jo Ah, bertekad membendung serangan Megawati Hengestri Pertiwi saat bersuara Red Spice di playoff Liga Voli Korea. Megatron julukan Megawati akan jadi senjata andalan Red Spice untuk mendulang poin. Hal itu telah dibuktikan Megawati dengan menjadi top skor tim dengan membukukan 736 poin sepanjang babak reguler. Lawan di depan saya adalah Jung Kwan-jang, jadi saya ingin memblok Smash Mega. Ujar Lee dalam konferensi purse jalan playoff Liga Voli Korea, Senin 18 Maret, seperti dilansir dari Nafet. Dan sepertinya tak hanya Lee Jo Ah yang cukup bersemangat dengan Megawati. Namun fans Pink Spiders sangat menantikan rivalitas antara Megatron dan Kim Yong-kyung di Partai Home maupun Away. Kedua pemain yang memiliki sejarah pertemuan yang cukup seru musim ini memang membuat V-League semakin memanas. Permainan atraktif kedua pemain memang membawa hal unik di V-League musim ini. Mereka sama-sama memiliki basis supporter yang sangat banyak saat mereka bertanding. Fans Pink Spiders bahkan menyebut Mega sebagai ninja Indonesia. Hal itu karena kecepatan Mega dan dirinya memakai hijab layaknya ninja. Mega mungkin bisa dibilang ninja dari Indonesia. Karena balutan hijabnya serta kecepatan yang sudah menggabarkan dirinya seperti ninja. Ungkap salah satu fans Pink Spiders. Dan Kim juga menganggap Mega sebagai rival yang sangat berat. Karena mampu memberikan Pink Spiders dua kekalahan di musim ini. Tak hanya itu saja, namun Kim kembali mendapatkan atmosfer pertandingan setelah melawan Megawati yang sering memberikan dramanya. Kim mengakui Mega memiliki teknik tinggi dalam menyerang dan pertahanan yang cukup bagus. Jika Mega bisa terus berkembang, tak hayal dirinya bisa akan sangat superior di Korea nantinya. Kim juga sudah tak sabar berlaga menghadapi Megawati. Ini akan jadi laga penuh drama dan emosional melihat permainan kedua tim. Ini akan menjadi laga yang cukup seru. Mereka memiliki Mega, Kia, dan Jung Hooyoung. Namun kami memiliki sayang, Willow, serta Reina yang bisa dijadikan head to head nantinya. Kim Yong-kyung perlu kalian ketahui sampai menunda masa pensiunnya demi berlaga di playoff. Dan mencoba melakukan revenge dengan kekalahannya. Karena ini akan jadi laga penuh drama dan emosional melihat permainan kedua tim. Kim Yong-kyung tak mau menyianyikan kesempatannya untuk berlagak melawan Megatron. Karena itu bisa menjadi salah satu alasan untuk dirinya mendapatkan atmosfer persaingan kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!